Terima kasih. Tetapi bahwa kabupaten yang ada pernah dihebohkan tahun kemarin dengan penutupan bandara. Mungkin itu yang pernah dilakukan Bupati beberapa jam. Jadi luasnya 1.620,29 meter persegi, ada 13 kecamatan di sana dengan 148 jiwa, ada 14 puskesmas dengan 31 puskesmas pembantu, polu indesnya ada 41. Dan di sana ada yang menarik, ada beberapa jumlah tempat wisata dan kalau misalnya sempat ke Bajawa, kami bersedia untuk mengantar ke beberapa tempat wisata. Sekilas profil bahwa rumah sakit Bajawa ini berdiri tahun 1958, ini menjadi satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Ngada dan juga melayani dua kabupaten tetangga yang belum memiliki rumah sakit. Jumlah SDM ada 358 dan rumah sakit ini baru terakreditasi pada tahun 2012 dan baru naik status menjadi kelas C di 2013 kemarin. Dan ini lagi-lagi karena keberadaan residen di sana. Indikator untuk rumah sakit tahun 2013 kemarin bahwa jumlah tempat tidur sampai sekarang sebanyak 125 buah, dengan jumlah pasien rawat inap 6.575, kunjungan rawat jalan sekitar 19.494, dengan bor 58 persen. Dan untuk rumah sakit daerah tentunya bor tertinggi itu di kelas 3, itu mencapai kurang lebih 90 persen. Sementara yang tersisanya, bed yang tidak terisi biasanya di kelas 2. Dengan length of stay-nya 3,7 hari, dengan turnover interval-nya 2,5 hari. Sementara kondisi dokter, ini residen bedai ini kosong, jadi saya minta mungkin ada KPS yang mungkin sempat hadir di sini, mohon rumah sakit pejawa diperhatikan. Karena saat saya berada di sini, di sana juga ada laporan bahwa banyak pasien yang terus dirujuk ke rumah sakit yang melampaui kabupaten yang tidak memiliki rumah sakit. Jadi kurang lebih 4 jam, baik ke kabupaten tentangga sebelah timur maupun barat. Sementara residen anak, opcin anestesi ini hadir dengan adanya program sister hospital. Sedangkan patologi klinik yang diharapkan minimal untuk rumah sakit IPC ini juga masih kosong. Radiologi ini menjadi PNS yang menetap satu, dengan dokter umum yang menjadi dokter PNS juga ada empat orang. Sementara data ketenagaan, saat ini secara umum PNS ada 268 orang, dengan karyawan sukarela ini ada 82 orang. Sukarela yang dimaksud bahwa mereka tidak diberikan insentif khusus, tetapi mereka hanya diberikan ketika ada pembagian jasa pelayanan. Dokter PPDS 4 orang, ini 3 dari sister hospital, 1 dari dokter penyakit dalam. Tenaga kontrak 2 orang, jumlah secara keseluruhan tenaga ada 358 orang. Ini kami coba melihat adanya peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat ketika adanya dokter residen. Kita melihat di tahun 2009 dan 2010 sebelum adanya residen, ini kunjungan persalinannya cukup jauh di bawah, tetapi begitu adanya residen. Itu kita dapat melihat dari tahun 2010, 1489 meningkat di tahun 2011 ini, 2811 dan terus terjadi peningkatan dan sampai saat ini adanya peningkatan yang cukup terlihat. Sementara rujukan bayi dari puskesmas atau dari bidan, ini juga dari tahun ke tahun terus meningkat. Sehingga ini terlihat adanya kepercayaan juga dari masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit. Begitupun rujukan ibu dari puskesmas atau bidan juga terus terlihat adanya peningkatan. Rujukan ibu ke rumah sakit lain dan ini memang terlihat ada sesuatu yang menarik dalam tampilan ini. Di tahun 2011 ini terjadi rujukan ibu ke rumah sakit lain begitu tinggi. Ini terjadi sekitar bulan Januari pada akhir Desember 2010 sampai April 2011. Ini memang terlihat kosong. Jadi di sana tidak ada residen, karena waktu itu terjadi pergantian antara sister hospital yang sebelumnya kita bekerjasama dengan Betesda. Akhirnya kita Betesda dengan alasan bahwa tidak tersedia adanya dokter ahli, akhirnya bergantian dengan rumah sakit Sarjito. Namun itu membutuhkan waktu yang cukup lama bagi kami, kurang lebih lima bulan. Sehingga ketika masyarakat sudah mau mempercayai, terus terjadi cedah. Sehingga akhirnya ibu yang sudah datang ke rumah sakit terpaksa kami rujuk ke rumah sakit lain. Ya, MD dan Ruten. Ini kami coba mengambil hasil evaluasi dari lembaga kordet, yaitu lembaga kesehatan yang ada di Bajawa, di mana kita coba melihat presentasi jenis vaskes yang dikunjungi. Itu ketika sebelum adanya sister hospital, puskesmas dan rumah sakit yang dikunjungi itu presentasinya 77,3. Tetapi ketika adanya sister hospital meningkat jadi 89,4. Begitupun BP swasta adanya peningkatan di sini, dokter pribadi justru menurun karena ada kepercayaan masyarakat ke rumah sakit, Dukun menurun sama sekali dari 2,5 sebelum adanya sister hospital, turun menjadi 0,6. Begitupun kadang-kadang masyarakat juga sering langsung ke toko obat, sebelum adanya sister hospital ada 2,9 persen setelah adanya resident ini jadi 0,2. Yang tidak tahu menurun jadi 7,9, jadi 0,4. Sementara presentasi distribusi pasien untuk cari pengobatan, ini juga masih evaluasi akhir kordet kemarin, yang cari pengobatan sebelum adanya sister hospital itu ada 77,2, tetapi setelah adanya resident ini menjadi 93,1 persen. Pengobatan sendiri juga menurun dari 14,4 menjadi 6,1, yang tidak cari pengobatan dari 8,4 turun menjadi 0,8. Presentasi jenis vaskes yang dikunjungi, itu pun terlihat sangat signifikan, di mana puskesmas dan rumah sakit sebelumnya 77,3 menjadi 89. Ini provider yang dikunjungi, rumah sakit sebelum adanya sister hospital atau resident ini 3,8 menjadi 7, sementara puskesmas 21,3 menjadi 3,1, begitu pun pustu, polindes, dan lain-lain. Pemanfaatan pelayanan ponek oleh masyarakat ngada, ini juga bisa kita lihat kurang lebih sebelum adanya sister hospital ini, jumlah kunjungan ibu bersalin ini dari 1.048 menjadi 2.143. Kalau dalam hitungan 19 bulan menjadi 1.457. Begitupun jumlah kunjungan neonatus juga terlihat dari 79 sebelum adanya resident ini menjadi 293, jadi begitu tinggi sekali. Begitupun jumlah kunjungan kehamilan resiko tinggi dari 1.700an menjadi 3.200an. Jumlah rujukan bayi dari puskesmas juga terjadi peningkatan dari 79 menjadi 218. Jumlah rujukan ibu ke rumah sakit lain dari 18 menjadi 10. Persentrasi rujukan ke rumah sakit terhadap yang berobat, ini kita lihat di kompeten yang ada, sebelum adanya resident 2,2 persen, setelah adanya resident menjadi 34,9, jadi ada kenaikan yang luar biasa. Nah ini kita melihat alur proses dan clinical appointment di sana, ini ketika resident datang melapor ke manajemen rumah sakit dengan membawa surat tugas, rekomendasi dari ID, sertifikat kompetensi resident, dan ijasa. Setelah melengkapi surat ini, rumah sakit mengurus SIP ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan kabupaten yang mengeluarkan SIP, sementara direktur mengeluarkan DPJP sesuai dengan kompetensi masing-masing. Mungkin perlu kami sampaikan, memang rumah sakit Bajawa sampai saat ini belum ada ketua komite medik, semestinya yang mengeluarkan komite medik, namun sampai saat ini belum ada komite medik, karena ketika ada kasus dokter ayu, itu rata-rata dokter umum takut untuk menjadi ketua komite medik. Sementara mau mengharapkan resident sangat-sangat tidak mungkin karena keberadaannya begitu singkat. Jadi fasilitas untuk dokter resident disediakan kendaraan termasuk BBN dan suku cadang, itu disiapkan oleh rumah sakit. Tempat tinggal dan tempat praktek selama bertugas, listrik air telepon juga disiapkan, disediakan juga cleaning service untuk membersihkan rumah dan halaman, insentif pemerintah daerah untuk resident 10 juta per bulan, dengan jasa medis sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah sakit. Ini kami melihat akibat jika resident dihentikan pengiriman, tentunya ini akan terjadi peningkatan rujukan ke rumah sakit lain, penurunan rujukan dari puskesmas tentunya, karena kemungkinan pasien atau keluarga pasien akan memilih tinggal dan mungkin akan meninggal di puskesmas. Masyarakat akan semakin terpuruk tentunya, karena presentasi masyarakat miskin lebih banyak tentunya di daerah, dan tingkat kepercayaan masyarakat umum terhadap lain yang di rumah sakit tentunya akan menurun. Ini saran kami, kegiatan penugasan dokter resident mohon terus dilanjutkan, agar FK sebagai penyedia dokter resident makin meningkatkan jumlah dokter resident yang akan mengikuti penugasan khusus, dan yang terakhir agar ada kontinuitas pengiriman dokter resident minimal selama satu tahun penuh, sesuai dengan masa tahun anggaran di daerah. Jadi kesimpulan kami bahwa rumah sakit daerah ini memang sangat sulit untuk memperoleh dokter spesialis yang menetap, apalagi dengan sistem JKN yang terkesan membuat dokter spesialis tidak mungkin ke daerah. Untuk itu, RSD Bajawa tetap mengharapkan agar pengiriman resident ke daerah tetap berlanjut, dan resident mutlak menjadi DPJP, karena secara kompetensi medik yang tertinggi di RSD adalah resident. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.